Kita awali renungan kita kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, Sahabat Rima yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali. Salam jumpa, salam sehat, salam pasca, dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali diajak berada di sekeliling Wijah Sabda untuk merenungkan firman yang diambil dari kisah para rasul, Bapak 16 ayat 22 sampai dengan 34 dan itu kisah tentang rasul Paulus dan Silas yang mewartakan Kristus yang bangkit di kota Filipi. Mereka mewartakan Kristus yang bangkit namun dikisahkan bahwa pewartaan mereka bukanlah pewartaan tanpa halangan, bukanlah pewartaan tanpa rintangan dan tantangan. Mereka menjumpai, mereka menemukan para pendengar yang bisa dibilang terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mendengar pewartaan Paulus dan Silas dan mereka terbuka hatinya untuk percaya. Kalau kita melihat kembali misalnya melihat lebih ke depan ke ayat-ayat awal dari Bapak 16, Bapak yang sama, dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang kaya di kota Filipi yang menerima pewartaan santu Paulus dan Silas. Dia percaya pada Kristus yang bangkit namanya Lydia dan akhirnya dia juga mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan di pihak lain, di sisi lain ada kelompok yang tidak percaya, ada kelompok yang menolak. Mereka mengatakan bahwa pewartaan Paulus dan Silas adalah pewartaan yang bertentangan dengan adat-istiadat nenek moyang mereka. Dan karena kelompok ini juga lah akhirnya Paulus dan Silas oleh para pemimpin kota dinyatakan bersalah dan dikirim ke penjara. Dan dari bacaan Injil, diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11, Tuhan Yesus yang bangkit menjanjikan penghibur, menjanjikan roh kudus untuk kita semua yang percaya. Dan yang menarik dari bacaan Injil hari ini adalah dalam kutipan ini dari ayat 5 sampai 11, dikatakan bahwa, dikatakan Kristus bahwa roh kudus yang akan datang menginsafkan manusia, menginsafkan semua orang yang beriman, menginsafkan orang yang percaya akan tiga hal. Yang pertama adalah soal dosa, soal ketidakpercayaan kita terhadap Kristus yang diutus. Lalu yang kedua, roh kudus menginsafkan manusia, menginsafkan kita semua akan kebenaran, bahwa Kristus yang bangkit naik ke surga dan pergi kepada Bapak. Dan yang ketiga, roh kudus menginsafkan kita akan penghakiman, bahwa pada akhir zaman, Kristus sebagai raja dan hakim akan datang untuk menghakimi dunia. Itu dari bacaan Injil. Dan dari landasan sabda ini, tema yang coba saya tawarkan untuk kita renungkan adalah Iman yang menjadi matang dalam penderitaan. Tentu saja, tema ini menjadi lebih relevan, lebih pas ketika kita kaitkan dengan pengalaman Rasul Paulus dan Silas dalam bacaan pertama. Iman yang menjadi matang dalam penderitaan. Seperti dikatakan tadi, Paulus dan Silas mewartakan Kristus yang bangkit, namun pewartaan mereka dihadapkan dengan begitu banyak kesulitan, dan terutama dari para pendengar. Lalu kemudian akhirnya dikisahkan dalam bacaan hari ini, bahwa mereka akhirnya di penjara. Dan yang menarik adalah ketika di penjara, mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami penyertaan Kristus yang bangkit. Ketika mereka di penjara, mereka Paulus dan Silas sedang berdoa dan sedang menyanyikan madah pujian kepada Allah. Semua orang yang berada di penjara datang mendengar mereka, dan kemudian terjadilah gempa bumi yang dasyat. Dan akhirnya pintu penjara terbuka, mereka semua menurut para penjaga penjara, dan menurut pikiran manusiawi kita, pasti mereka semua akan pergi keluar dengan bebas. Namun ternyata tidak. Dan yang menarik dari pengalaman penjaga penjara, karena ketakutannya, dia berencana, berniat untuk bunuh diri. Namun karena serasul Paulus mengetahui hal itu, dan dia mengatakan kepadanya, jangan lakukan itu. Lalu kemudian dengan segala ketakutan dan kegentaran, dia datang kepada Paulus dan Silas, bertanya kepada mereka, apa yang harus saya lakukan? Mereka mengatakan kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan engkau akan selamat. Dan pengalaman kebangkitan yang dikatakan oleh Paulus itu juga lah yang menyelamatkan penjaga penjara, dan akhirnya dia dibaptis beserta seluruh keluarga. Dan itulah pengalaman yang menarik dari pengalaman Paulus dan Silas. Di awal kita melihat mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami kesulitan, mereka dihadang oleh berbagai macam orang yang menentang mereka, namun akhirnya karena kuasa Kristus yang bangkit, mereka tetap mewartakan Kristus yang sama. Dan kalau dikaitkan dengan janji akan mengirim penghibur, mengirim roh kudus pada bacaan Injil, semuanya menjadi jelas. Janji pada bacaan Injil menemui penggenapannya melalui pengalaman Paulus dan Silas. Memang pada pengalaman mereka, karena Kristus belum naik ke surga, Kristus yang bangkit datang untuk membuat mujizat bagi mereka. Namun pengalaman Kristus yang bangkit dan yang naik ke surga yang mengirim roh kudus menjadi relevan bagi kita semua yang sampai saat ini masih bersiaran di bumi ini. Kita juga dalam arti tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang beriman, kita pasti menemukan kesulitan, kita pasti menemukan tantangan entah dari orang yang paling dekat dari keluarga sendiri ataupun lingkungan sekitar kita. Namun berdasarkan terang Sabda hari ini, tantangan itu bukanlah yang membuat kita jatuh. Tantangan itu justru menjadi penguat. Kita justru dibuat seperti Santo Paulus dan Silas. Kita semakin teguh ketika menghadapi atau menemukan tantangan itu. Dan kita juga percaya akan janji Kristus, dia mengirim roh kudus untuk selalu menerangi, selalu menaungi kita dalam kesukuran hidup kita masing-masing sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja di tempat kerja, dan seterusnya. Dan semoga Sabda Tuhan hari ini menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, terutama di saat-saat sulit, di saat-saat kita goncang, di saat iman kita goyang. Berkat Allah yang Maha Kuasa, tercurah melimpah atas kita semua dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Kremah, sampai jumpa dalam program berikutnya. Sampai jumpa dalam program berikutnya.